Untuk sekedar informasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh tim kreatif dan panitia sudah berlangsung dari hari ini terkait dengan kegiatan yang pertama yaitu konten kreator atau disingkat kokeren. Nah ini langsung di hari Rabu, kemudian kegiatan yang kemarin di hari Kamis yaitu kegiatan berkema bersama kembangkan kewirausahaan mahasiswa dan kegiatan kita yang ketiga di hari ini yaitu rumah, ruang menulis mahasiswa. Nah sebelumnya perkenalkan, ini yang akan membuka welcome speech kita untuk acara kita di sore ini yaitu Bapak Dr. Ferdinand Risa Masu, S.E.M.S.J.A.G.R. Beliau adalah bagian dari tim tugus tugas COVID-19 Universitas Jendrawasi yang merupakan sponsor dari tiga kegiatan kita di selama tiga hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bapak untuk tidak membuang waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan welcome speech untuk kegiatan kita di sore hari ini dengan jenis kegiatan yaitu pelatihan dasar penulisan esai kreatif. Judulnya yaitu rumah. Ini merupakan akronim yaitu ruang menulis mahasiswa di era pandemi. Waktu selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Ferdinand Risa Masu untuk memberikan welcome speech. Silakan Bapak. Terima kasih, Sapa. Bapak sekali ngesis saya. Baik. Pertama-tama, saya menyapa semua yang ada dalam webinar ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om swastiastu, nama budaya, dan salam kebagikan. Saya pertama ingin menyampaikan bahwa ada salam yang begitu hangat dari Bapak Rektor Universitas Jendrawasi. Nah, beliau tadi saya laporkan untuk kegiatan ini kepada beliau bahwa ada kegiatan yang begitu luar biasa yang akronimnya itu adalah rumah. Yaitu rumah menulis mahasiswa di era pandemi. Beliau menyeapresiasi kegiatan ini dan menyampaikan salam untuk semua. Dan ucapan terima kasih beliau yang setinggi-tingginya kepada keinginan kita, yaitu Bapak Alamsyah Agus SST, SPSI, MSW. Maaf kalau salah ya. Terima kasih. Ini salam dari Pak Rektor untuk Pak Alamsyah. Dan juga untuk Pak Robert Yewen dan Pak Kurniawan Fatma SEMAK. Artinya bahwa ketika beliau mendengar atau saya juga mendengar topik ini, maka begitu luar biasa kreatifitas dari panitia untuk membuat sebuah kegiatan yang hebat seperti ini. Sebagaimana diketahui bahwa di Universitas Jendrawasi kami juga mempunyai gugus tugas untuk penanggulangan COVID-19. Yang kebetulan Bapak Rektor itu menugaskan saya selaku ketua tim gugus tugas. Nah, melihat begitu pentingnya kegiatan ini, di mana semua kita ada di rumah, mahasiswa semua ada di rumah, maka tidak ada salahnya tim gugus tugas memberikan support kepada, namanya apa ini tadi sih? Rumah. Rumah. Rumah, ya teman-teman, untuk melakukan kegiatan ini. Dan dengan demikian, bukan saja persoalan yang namanya kesehatan, bukan persoalan yang namanya sosialisasi, tetapi tim gugus tugas mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana ketika semua mahasiswa itu ada di rumah, kita harus menjumpai mereka, bagaimana kita datang kepada mereka lewat media elektronik seperti ini, lewat webinar seperti ini, agar kegiatan itu bisa dilaksanakan. Dan hari ini, kita bersama-sama melihat bahwa ada kegiatan yang menarik, yang namanya ruang menulis mahasiswa. Saya berharap begini, ini peserta kita ada berapa semua, moderator yang ada? Ada sekitar 80 peserta. Ya, 80 peserta ya? Iya, Bapak. Nah, 80 peserta yang sudah ada ini, saya berharap bahwa dengan acara rumah ini, bagaimana mahasiswa bisa menulis, bagaimana bisa mengembangkan ide-idenya lewat satu tulisan, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan untuk bagaimana ke depan, lewat forum ini, hari-hari semua atau saudara-saudara semua, bisa dapat mengembangkan ide-ide lewat tulisan yang ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, dan mudah dibaca, serta mempunyai sasaran yang tepat ketika kita hendak menulis. Nah, oleh sebab itu, kami dari Tidupus Tugas COVID-19 Universitas Jendrawasi hanya bisa membantu seperti itu. Tetapi kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini, sudah sangat luar biasa. Kami juga tidak memberikan yang banyak, karena kami juga tidak dapat punya uang yang banyak. Tetapi kami apresiasi dari uang yang kami berikan, karena ternyata ada tiga kegiatan yang didikin, dan hari ini adalah kegiatan yang ketiga. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh program-program studi yang lain, akan tetapi saya apresiasi untuk teman-teman dari akuntansi, bahwa bisa memanfaatkan ini untuk bagaimana biar ada di rumah, biar tinggal di rumah, tetapi mahasiswa bisa belajar menulis yang baik. Untuk semua panelis atau semua materi kita, saya atas nama pribadi dan tim Bukus Tugas menyampaikan terima kasih. Untuk Pak Alam Syah, untuk Kakak Robert, terima kasih banyak. Sudah mau bersama-sama dengan kita. Untuk Kakak Kurniawan, terima kasih banyak. Sudah bersama-sama dengan kita. Kalau memang ini ada semua peserta juga tidak hanya dari Papua, dan ada di seluruh Indonesia, ya mungkin ada di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, dan di mana-mana. Selamat sore dari Jayapura. Selamat siang untuk Papua, eh di Sulawesi, dan di Jawa. Terima kasih untuk bersama-sama dengan kami membahas topik yang penting ini. Tidak berlama-lama, dengan demikian mungkin mewakili semua saya membuka kegiatan ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua yang bisa dilaksanakan. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan aturan kegiatan kita. Bagi para peserta dimohon untuk dapat tetap mute semua mic peserta sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan online training kita di sore hari ini. Kemudian kegiatan kita ini bersifat paralel sehingga diskusi dan pertanyaan akan disampaikan pada akhir daripada kegiatan dan juga saya informasikan kepada peserta bahwa pada akhir daripada kegiatan kita ini akan ada kuis, kuis kaud siap-siap bagi peserta yang ingin menang dan mendapat hadiah voucher berhadiah dan juga ada link absen dan sertifikatnya akan disampaikan di ruang chat atau conversation nanti pada saat diskusi pertanyaan bersama dengan pemateri kita. Baik, untuk tidak membonggong waktu, saya sebagai moderator memperkenalkan dulu tiga pemateri. Pertama, Bapak keynote speaker kita, Bapak Alamsyah Agus SST, SPSI MSW. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan gelar. Kemudian yang berikut ada Kakak Robertus Yewen. Yang ketiga ada Bapak atau Kakak Kurniawan Padma SEMAK. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Alamsyah. Beliau adalah Bapak Alamsyah Agus atau saya panggil Kakak ya. Kakak atau Bapak ini? Silahkan aja Mbak, saya terserah. Oke, baik. Saya panggil Bapak Alamsyah Agus, SST, SP, 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 MSW. Beliau adalah ketua tim penulis buku Peksas Milenial. Kaju peserta yang belum tahu buku tersebut. Buku tersebut ini sangat-sangat inspiratif. Ini dibuat oleh tim penulis dari pekerja-pekerja sosial anak-anak milenial untuk menginspirasi anak-anak muda kita untuk terjun dalam pekerjaan-pekerjaan sosial yang memberikan manfaat atau dampak kepada komunitas atau masyarakat. Kemudian Bapak Alamsyah ini juga merupakan kursan dari dengan gelar Master of Science Work, Social and Behavioral Sciences dari Nenjing University. Kemudian beliau juga terlibat dalam program NIFIS, program at National University of Sciences and Technology Islamabad, Excursion Study at Hinosima University and Research Paper Presenter at Valerie Institute of Technology, Chennai. Beliau merupakan pekerja sosial, ICM di Dina Sosial Pemprov, Sulawesi Selatan. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan penyebutan sifrinya. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya menyerahkan kesempatan pertama kepada keynote speaker kita yang akan membawakan materi terkait cara praktis bagi mahasiswa menulis buku kreatif. Mohon izin Bapak, waktu maksimalnya 30 sampai 45 menit. Silakan Bapak, saya menyerahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Alamsyah. Oke, makasih. Bapak. Selamat sore waktu Papua. Halo, selesai dengaran nggak? Kedengaran sekali Pak. Selamat sore Bapak. Soalnya ya. Kalau disini masih agak terang sih, mungkin menjelang sore lah ya. Baik, salam kenal. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Ini pertama kali kita beri tata muka secara visual. Nama saya Alam, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mordorato ya. Benar. Alhamdulillah ya, saya baru sudah menyaksikan pendidikan Master of Social Work, Magister Pekerjaan Sosial di Nanjing University. Saat ini saya kembali aktif untuk bekerja di Bina Sosial sebagai pekerjaan sosial ASN. Oke, untuk materi kali ini, saya mungkin tidak akan bahas secara konseptual atau teoritis ya, terkait dengan deman-teman tip atau trick dalam menulis buku. Oh ya, sebelumnya saya juga ucapkan apresiasi dulu ya. I feel so honored to be part of this event. Makasih dari teman-teman rumah ya. Buang menulis mahasiswa. Sebuah inisiasi yang sangat inspiring dan ya insya Allah bisa menjadi jalan juga untuk teman-teman bisa berkirasi, bisa bagikan passion untuk penulis. Di sini banyak nggak yang mau jadi penulis? Saya ingin nanya dulu deh. Mau Pak. Banyak ya? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, banyak. Banyak ya? Sebenarnya saya tidak ingin ada saingan ya. Nggak, bucanda ya. Saya harapkan semoga teman-teman semua bisa berhasil, sukses dalam buat tulisan, karya. Ya, walaupun mungkin masih dalam kategori pemula, tapi jangan menyurutkan niat teman-teman untuk menulis. Karena seperti yang pernah disampaikan, ini salah satu quote yang sangat menancap sekali, yang saya bisa selami untuk membangkitkan passion kita dalam menulis. Salah satu quote dari Bapak Pramodya Anetatur. Kita boleh pandai setinggi langit, namun selama kita tidak menulis, maka kita akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi walaupun kita ada banyak hal yang telah kita lakukan, tapi tidak ada. Negasi ya, tidak ada warisan dalam bentuk tulisan, kadang kita dilupakan oleh orang. Jadi, bagi saya menulis adalah pekerjaan bagi orang-orang besar ya. Dan salah satu hal yang kita bisa tracking, kita bisa wariskan kepada generasi kita selanjutnya. Karena dengan nulis juga merupakan ladang ibadah ya, ladang amal ibadah. Kalau dalam Islam itu amal jariah, kita bisa berbagi pengetahuan, kita bisa berbagi pengalaman, informasi dalam bentuk tulisan. Oke, sebelumnya saya ingin nanya. Ada yang pernah nonton film Dilan gak? Dilan? Pernah, ada. Pernah. Nonton film Harry Potter? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah. Atau Blontosaurus? Cinta Blontosaurus? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kalau teman-teman menurut sore ya, sebenarnya film-film yang sampai booming itu sebenarnya berasal dari karya tulisan loh. Misalnya film Dilan itu ditulis oleh P.D. Baik. Terus Harry Potter tadi ditulis oleh J.K. Rowling. Terus, ya yang lucu ini ternyata seorang gadit edika yang awalnya cuma iseng-iseng untuk menulis keberisahannya ya. Ternyata bisa sampai menjadi bestseller gitu. Jadi, banyak sebenarnya buku-buku yang menjadi bestseller dari karya iseng-iseng. Yang hanya mencoba untuk menulangkan perasaan bahkan keberisahannya. Nah, sebelum saya mungkin masuk pada bagaimana sih langkah-langkah untuk kita menulis hingga menembutkan buku ya. Karena ini mungkin nanti juga untuk merefleksikan pengalaman saya pribadi. Jadi, bersama Mas Robert ya, K.I.E.W.N. Kami membuat bersama-sama ya menulis dan menyusun buku Texas Millennial, Kiprah Nulis Millennial dalam Dunia Perlindungan Sosial. Jadi, saya akan coba berbagi bagaimana pengalaman kami. Dan ternyata tidak semulus yang kami kira gitu. Ada berbagai rintangan dan hambatan dalam hingga akhirnya kami berhasil mengeklusi ataupun merilis buku ini. Oke, tentu teman-teman pertama kali terbentuk ketika misalnya ingin mulai menulis, ada gium kalah sebelum berperang. Ada yang mungkin teman-teman yang berpikir, oh tulisan saya jelek, tulisan saya tidak bagus. Saya orangnya minderan, saya malu. Terus saya tidak ada bakat menulis. Kan teman-teman tidak akan pernah tahu kalau misalnya tidak mencoba. Dan setidaknya tanamkan dalam mindset bahwa tulisan kita ini tidaknya berguna untuk diri kita. Kalau misalnya kita belum merasa bahwa ini bisa berikan impact ya, secara luas pada orang lain. Tapi setidaknya ini bisa beri impact pada diri kita. Misalnya untuk self-reminder ya, untuk mengingat diri kita, untuk bisa mengungkapkan atau meluapkan segala kegelauan. Kan biasanya ada nih yang teman-teman yang buci nih, silahnya budak-budak cinta gitu. Yang suka nulis dairi. Misalnya lagi galau, lagi mungkin berantem sama si doi. Terus dia menuangkan segala kelesahan atau isinya hatinya itu melalui tulisan. Ini salah satu manfaat dari menulis. Jadi, jangan pernah menjad bahwa tulisan kita jelek, saya malu, saya minder. Tidaknya menulis dulu untuk diri pribadi. Nanti untuk selanjutnya kita bisa mengimprove atau memperbaiki dengan metode latihan. Ataupun terbiasa menulis sehingga nanti akan lebih bagus. Terus ada yang bilang, aduh saya nggak punya ide untuk menulis. Apa yang mesti saya tulis? Saya coba tanya, begitu sempit kira-kira dunia ini sehingga kita kehabisan ide gitu. Come on guys ya, lihat di seling kita. Ada banyak hal yang kita bisa rasakan, ada banyak hal yang kita bisa pikirkan, yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Dan itu semua bisa jadi ide untuk menulis. Cuma kadang memang kemauan yang tidak ada. Padahal kalau ide itu banyak sekali. Ada banyak hal-hal yang merusahkan, yang merusahkan, yang kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Terus ingat ya, untuk menulis itu jangan pernah sekedar menyimpan ide dalam memori otak kita. Tapi buat perbatin, kalau salah satu teknik yang saya terapkan itu adalah kita, saya buat perbatin ya, saya take notes, kita buat catatan, dan itu sangat mudah untuk kita recall, untuk kita bisa ingat kembali terus kita kembangkan gitu. Jadi jangan cuma sekedar menyimpan ide dalam memori kita, tapi buat catatan. Kalau misalnya dalam teknologi saat sekarang ini kan sudah ada notes ya di HP teman-teman gitu. Itu teman-teman bisa save di situ. Terus, oh iya yang penting ya, kalau misalnya teman-teman ingin mulai menulis, salah satu input atau hal yang bisa menjadi bahan atau konten dari penulisan tentunya adalah dengan rajin membaca. Kalau teman-teman ingin jadi penulis tapi malas membaca, kayaknya agak susah juga ya. Karena dengan membaca sebenarnya akan menambah wawasan kita, akan menambah berbagai agama kosa kata yang bisa kita kembangkan dalam tulisan. Ini juga salah satu mungkin suggestion yang untuk teman-teman. The first key of writing is to write, not to think. Jadi ketika ingin mencoba untuk mulai menulis, tuliskan. Tulis, jangan selalu dipikirkan ya. Apalagi kalau sudah pakai rumusan-rumusan yang ribet, pikiran yang kompleks ya, tidak perlu. Pokoknya tulis saja apa yang ada dalam benak teman-teman. Tuliskan. Oke, sekarang saya coba untuk menyampaikan ya. Jadi saya enggak, sorry mohon maaf saya enggak buat slide. Tapi teman-teman bisa catat ya kalau misalnya memang ada hal atau materi yang penting ya untuk teman-teman dapatkan ya untuk webinar kali ini ya. Jadi ada step-step, step-by-step untuk menulis buku, mulai dari penulisan hingga penulisan buku ya. Yang pertama itu teman-teman tentukan ide atau konsep. Jadi ketika ingin mencoba untuk menulis-menulis, kalian tentukan dulu ide besarnya apa gitu. Atau konsepnya yang ingin dibuat buku itu apa gitu. Mitanya kayak saya sama Kak Robert ya, Mas Ewen, awal inisiasi atau ide dari penulisan buku Texas Millennial, karena memang kegelisahan saya pribadi ya, melihat belum membuminya atau belum populer ya dari profesi pekerja sosial di tanah air di Indonesia. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi kami untuk memperkenalkan apa fungsi dan peran dari pekerja sosial. Juga terkait dengan bagaimana perang mereka dalam sebagai leading sector ya, dalam penanganan masalah di tanah sosial di Indonesia. Jadi kalian tentukan ide-nya, konsepnya apa gitu. Kalau perlu, apa maksud dan tujuan dari penulisan buku itu. Itu bisa membangkitkan passion teman-teman ketika mulai menulis. Kalau sudah tentukan ide-nya, konsep, bisa juga dalam bentuk judul walaupun saya ada garis besar ya. Terus kalian setelah itu buat outline atau kerangka tulisan. Kerangka atau outline ini bisa membantu kita untuk membuat runutan ya, atau alur cerita. Jadi walaupun ada kadang esai atau tulisan yang menarik untuk belajar, tetapi karena tidak runut, tidak sistematis, sehingga logikanya itu kadang kita cari ini, nyambungnya ke mana gitu ya. Jadi dengan kita membuat outline, itu akan membuat kerangka tulisan kita itu lebih rapi, lebih terorganisir, lebih sistematis. Terus setelah membuat outline, kerangka, kita lengkapi materi pendukung penulisan buku ya. Misalnya untuk menambah bahan-bahan konten buku kita, kita bisa melakukan riset. Gak usah riset sampai membuat questioner segala macam, ini bukan paper ya, riset paper. Tapi riset kecil-kecilan aja misalnya dengan kita kumpulkan bahan-bahan materi yang terkait dengan tulisan kita ya. Bisa di perpustakaan, bisa di internet, bisa kalau mungkin yang agak formal dikit ya, agak ilmiah sedikit mungkin bisa wawancara narasumber, bisa adakan diskusi dengan teman-teman. Kalau misalnya membentuk dalam bentuk tim penulis buku atau kontributor, bisa diskusi ataupun adakan brainstorming. Kemudian semua bahan tersebut disatukan dalam folder ya, folder khusus yang teman-teman bisa temukan kapanpun dan bisa dibutuhkan kapanpun ya. Sehingga kalau misalnya kita organisasikan dengan rapi folder tersebut, file-file tersebut, kita akan mudah cari pada saat kita memperlukan. Kalau sudah menguangkan semua bahan, terus tentukan target. Setelah itu kita tentukan target, ya kita buat timeline. Timeline ini sangat penting ya, karena dengan adanya timeline ataupun mungkin istilah kerennya itu dia. Ya, rupanya terjadi kendala teknis ya Bapak. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan koneksi tadi. Ya, baik-baik Bapak. Ya, baik Bapak. Silahkan dilanjutkan. Kita lanjutkan ya. Oke, tadi kita sudah sampai pembahasan. Tentukan ini ya, timeline ya, target waktu. Jadi, teman-teman kalau ingin menulis buku, tentukan target waktu kira-kira kapan gitu untuk menyelesaikan tulisan ya. Karena, apalagi kalau misalnya tipikal kayak saya ya, yang tipe-tipe deadliner, biasanya tiba masa tiba akal ya. Jadi, sebisa mungkin buat range waktu kira-kira kapan kita mau rampungkan tulisan kita. Jadi, ketika misalnya ada mood untuk menulis, tuliskan gitu. Jangan nunda-nunda ya. Dan penting juga itu komitmennya dalam penulisan. Jadi, ketika teman-teman komit untuk memulai tulisan, sebisa mungkin sampai tulisan itu selesai. Dan yang agak ribet memang ketika misalnya dalam bentuk tim ya, kayak sebelumnya saya sama Mas Yewen, dengan 22 penulis ya, itu agak ribet ketika misalnya tidak ada komitmen. Ada salah satu yang tidak berkomitmen untuk menyelesaikan tulisan. Sehingga, padahal awalnya itu waktu kami menjaring kontributor, sebenarnya ada sekitar 26 orang ya. 26 orang yang akan kami ajak untuk menulis bareng buku peks milenial. Tapi, ternyata ada beberapa yang memang tidak komitmen, tidak bisa menyelesaikan tulisan. Sehingga akhirnya kami mengeluarkan mereka ya. Tidak melibatkan mereka. Karena tulisan mereka tidak selesai. Jadi, ketika misalnya teman-teman pengen menulis bareng, ya tentu tanyakan komitmen mereka. Tanyakan dari awal apakah mereka mau menyelesaikan tulisan mereka atau tidak. Dan setelah tulisan kita telah selesai, tentunya kita mesti mencari penerbit ya, yang mau diajak kerjasama. Tidak mesti yang penerbit yang sangat terkenal gitu ya. Misalnya Mizan, terus Elexindo. Bisa teman-teman juga self-publishing ya, kalau misalnya mau mempublish sendiri gitu. Atau cari yang agak murah ya, relatif lebih murah, yang mungkin cuma biaya cetak doang gitu. Misalnya kayak buku peks milenial kemarin itu kami kerjasama dengan Samudera Biru. Dibandingkan dengan, jadi ceritanya ya, sebelumnya kami pernah, kami sudah selesai nih nulis bukunya. Terus kami mau cetak di salah satu penerbit, tapi ternyata biaya cetaknya mahal banget. Sampai 20 juta lebih. Akhirnya kami mandak, kami stuck, dan kami mencoba mencari penerbit lain yang menawarkan biaya yang lebih murah. Dan akhirnya kami deal dengan Samudera Biru, biaya cetaknya untuk 400 buku itu cuma sekitar 6 jutaan. Dan karena memang untuk biaya cetak kemarin itu kami swadaya, kami belum dapat donasi dari apakah donator, ataukah orang-orang yang ingin mensponsori penulisan buku kami kemarin, kami belum dapat sehingga kami berinisiatif untuk minta swadaya dari teman-teman. Dan ya Alhamdulillah, dari perjuangan itu akhirnya kami dapat merilis buku yang insya Allah ya, bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Nah, jadi itu ya sampai awalnya. Jadi setelah tulisan teman-teman selesai, jangan lupa cari penerbit kalau memang mau merilis bukunya. Terus untuk tips untuk teman-teman yang baru memulai, istilahnya novice ya, pemula gitu ya. Harus terus latihan, terus belajar, karena kita bisa itu karena biasa, biasa karena kita sering lakukan. Pokoknya jangan dulu fokus dengan ada istilahnya ejaan yang disukurnakan, terus tata-tata bahasanya seperti apa, pakai grammatical tidak perlu ya. Yang penting nulis dulu. Kita mulai dulu menulis. Jangan pernah, kalau saya sarankan, ini secara ekstrimnya ya, ada buku, kalian teman-teman membeli buku tentang how to write, bagaimana untuk menulis, bagaimana teknis, bagaimana metode menulis. Kalau saya pribadi untuk teman-teman pemula, tidak usah beli buku kayak gitu ya. Ini ekstrimnya ya, ekstrimnya ya. Karena itu bisa memenjarakan daya kreatifitas teman-teman ketika menulis. Jadi ketika teman-teman ingin menulis, tulis saja apa yang kita tuangkan dalam tulisan. Itu akan melatih teman-teman lebih produktif dalam menulis. Nanti seiring waktu berjalan, dengan latihan ya, dengan proses belajar, teman-teman nanti secara tidak langsung ya, akan mendapatkan, Bih manisnya sebenarnya, teknik-teknik nulis yang bagus gitu, ataupun strategi dalam membuat tulisan. Dan satu lagi ya, tentukan passion, gaya tulisan teman-teman sendiri. Jangan misalnya karena lagi tren buku motivasi, teman-teman pengen nulis buku motivasi. Lagi tren buku psikologi misalnya. Ini rupanya jaringan lagi ya. Beliau berada di Makassar. Kemungkinan ada kendala teknis lagi. Baik, tadi yang disampaikan oleh Bapak langkah-langkah menulis. Mulai dari konsep atau ide. Kemudian kerangka tulisan atau offline. Kemudian riset paper atau materi tulisan. Yang berikut tentukan target waktu. Jangan pada saat tiba masa, tiba akal. Kemudian yang berikut terkait dengan komitmen tulisan. Ya, halo. Halo. Halo, maaf. Baik, silahkan dilanjutkan Bapak. Sedikit lagi ya. Nanti mungkin di sesi diskusi ya tanggung jawab, kita akan lebih buka klan komunikasi lebih luas. Jadi, poinnya ya, poin terakhirnya ya. Teman-teman tidak usah berpikir bagaimana model atau metode menulis ya. Tapi, pokoknya tulis saja dulu. Sesuai dengan gaya penulisan teman-teman sendiri. Tidak usah lihat bagus dari yang lain, tapi lebih beda ya. Karena dengan tulisan yang berbeda, tulisan komunik dan lainnya, kita pasti akan lebih terlihat. Oke, mungkin ditulis saja dulu ya untuk menantangkan. Ya, baik. Tadi step-step atau langkah-langkah menulis dan juga tips-tips yang disampaikan oleh Bapak Alam Cia Agus terkait dengan konsep, kemudian outline, kemudian research paper, dan juga target serta komitmen dengan tulisan. Kemudian mencari penerbit yang terakhir. Oke, kemudian tip-tipnya yaitu terus latihan dan terus belajar. Baik, rupanya terjadi kesalahan teknis pada akhir daripada sesi Bapak Alam Cia. Nanti kita akan coba kontak lagi dengan Bapak untuk sesi diskusi lagi dapat join dengan kita. Kemudian untuk selanjutnya, waktu selanjutnya, kaya perkenalkan kepada pemateri yang berikut, yaitu kakak Robert Yewen, jurnalis Jendrawasipos. Kemudian izinkan saya membacakan SIPI daripada beliau. Nama lengkap yaitu Robertus Yewen. Kemudian pekerjaan adalah wartawan Jendrawasipos. Saat ini tengah menyelesaikan SIPI, magister sosiologi di Universitas Jendrawasipos. Beliau merupakan salah satu penulis yang aktif menulis artikel, kemudian opini di media, dan juga penulis buku. Baik, untuk selanjutnya saya perkenalkan, memberikan waktu kepada kakak Robert Yewen dengan materi kaedah menulis karya non-fiksi. Silakan. Baik, teman-teman semua. Selamat sore. Suara saya jelas ya. Selamat sore, Pak. Sangat jelas, Pak. Baik, kita dibatuhkan lebih jelas begitu. Kayaknya pembangunan ini semula dari timur, jadi. Maksudnya juga jelas-jelas dari timur. Terima kasih, Bapak-Ibu, sedangkan semua, para mahasiswa yang saya hormati. Pertama, saya hormati Pak Dr. Rizomasu, telah berputar timur. Kogus tugas, SIPI Sengawasi, yang telah memberi dukungan terhadap pergiatan ini. Yang saya hormati, Bapak-Ibu dosen, ekonomi perusahaan akuntansi, tim kelihatan rumah ya. Dan saya hormati Pak Kurniawan, selaku pembicara. Pak Alam Syah. Mas Alam Syah, ya, salah satu pembicara kita. Yang tadi saya menjelaskan, mengenai langkah-langkah untuk menulis buku. Dan saudara-saudara, para mahasiswa yang telah mengambil bagian penting di dalam kegiatan rumah. Luang menulis mahasiswa. Saya pikir orang-orang yang ada di dalam ini adalah orang-orang terpilih dari ribuan orang yang dipanggil. Jadi Anda ini adalah orang-orang terpilih yang mengambil bagian dalam kegiatan yang sangat penting ini. Saya nanti coba menampilkan slide saya. Bagaimana slide saya? Jelaskah di situ? Atau belum terlihat? Jelas, jelas. Oke, baik. Terima kasih, Ibu atau saudari-saudari moderator yang luar biasa di seluruh hari ini. Teman-teman semua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai, menulis dengan baik. Saya pikir Anda juga sudah mungkin berapa dari Anda ini atau ribuan orang dari saya atau ratusan orang. Bapak minta maaf, itu tampilannya WhatsApp, bukan slide. Begitu, Pak? Aduh, sorry, salah, Pak. Tadi bilang sudah, jadinya. Maaf, Bapak. Ya, tampilannya dari Pak Kurniawan Fatma. Nah, itu lagi. Nah, itu lagi, Pak Kurniawangi. Bagaimana jelasnya? Ah! Coba di-screen, Pak. Ini teknologi, kita harus menyelesaikan diri. Oke, sabar ya. Coba saya tampilkan lagu. Mohon maaf, Kakak Robet, mungkin itu bisa diulang share screen-nya. Kemudian dipilih yang screen satu, ya. Oke, siap. Aman. Baik, terima kasih. Aman, amin. Semuanya, saya akan menelaskan sedikit mengenai apa yang saya tahu. Dan saya berjari, selain kehidupan saya ini sehari-hari menulis terus. Ini sambil tadi pemateri satu bicara, saya sedang menulis berita begitu. Jadi memang kehidupan saya ini dibarengi dengan kehidupan menulis. Teman-teman semua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai menulis dengan baik. Saya pikir saya langkah-langkah sudah sampai lama salam, ya. Saya mungkin lebih kepada melihat tulisan kita. Ini bisa juga nanti teman-teman menulis. Tidak hanya menulis buku, ya. Teman-teman yang biasa bisa menulis opini, artikel. Itu bisa juga melihat dari langkah-langkah ini. Sehingga ketika penulisan nanti tidak kaku dalam menulis. Tapi setidaknya ada gemparan umum. Menyelaskan langkah-langkah yang jadi pedoman untuk Anda menulis. Kita itu bangga itu ketika hasil karya kita itu dipublikasi. Saya itu sejak semester lima di Unceng, sejak semester lima, waktu masih kuliah satu di Unceng, di Fisik itu, saya selalu menulis. Dan tulisan saya itu selalu keluar di orang lokal, di Tenggara Wasikus. Biasanya melamar jadi wartawan itu orang-orang di Tenggara Wasikus. Itu sekenal saya. Jadi mereka lihat, oh ini yang namanya Robertus Yeren, ya. Jadi ketika tes jadi wartawan itu hanyalah formalitas saja. Karena mungkin sudah basic menulis. Saya rasa teman-teman juga punya kemampuan itu yang bisa juga disalurkan lewat tulisan-tulisan di media lokal maupun media nasional sekelas kompas. Teman-teman semua, elemen penting dalam tulisan itu yang pertama pesan. Kenapa pesan? Dalam kita menulis, itu kita harus tahu pesan apa yang harus kita sampaikan. Sehingga ketika kita menulis, pesan itu bisa tepat sesara. Hanya kita mau berpesan kepada pemerintah, maka kita tulisnya juga sesuai pesan kita untuk pemerintah. Atau pesan kita untuk publik, masyarakat secara umum, maka pesan kita juga harus sesuai. Atau pesan kita untuk misalnya masalah ekonomi, maka ya pesan juga harus sesuai dengan konteks ekonomi. Yang kedua itu signifikansi. Jika kita menulis, ya kita harus juga melihat dari signifikannya. Itu adalah bagian penting dari, elemen penting dari tulisan. Yang ketiga itu pendapat. Jika kita menulis, apa pendapat yang kita mau sampaikan. Itu penting dalam elemen tulisan kita. Data. Data itu menjadi penting, karena ketika kita menulis di sekelas, misalnya sekelas opini atau artikel terus dipublikasikan di publik, lewat koran, ataupun lewat tulisan online, tapi kita tidak kuat dari segi data, dalam tulisan kita itu juga bisa menjadi penyerang. Artinya kita juga bisa dipersalahkan dalam tulisan kita. Maka ketika kita menulis, elemen penting itu data. Data juga yang ditambah secara rasional. Kita tidak bisa dalam konteks emosional melihat data. Misalnya kita menulis tentang kemiskinan, ya tidak hanya kita melihat bahwa data kemiskinan saja. Tetapi kita harus melihat dari data lain. Misalnya upaya-upaya pemerintah untuk mengintaskan kemiskinan itu seperti apa. Itu data penting juga yang bisa kita masukkan dalam tulisan kita. Sehingga ketika tulisan kita itu dimuat dalam sebuah media, orang membaca, orang akan merasa ada masukan penting. Tidak hanya dari segi data secara negatif misalnya tentang kemiskinan, tapi juga ada upaya-upaya pemerintah misalnya tentang upaya-upaya penyintasan kemiskinan. Jadi data itu menjadi element penting dalam tulisan kita. Yang berikut itu kita analisis. Jadi kita harus punya kemampuan analisis. Seorang penulis itu dia harus mempunyai kemampuan analisis. Karena disitulah kemampuannya yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa hanya memasukkan data-data-data saja dalam sebuah tulisan artikel kita atau dalam tulisan artikel kita, atau dalam tulisan kita misalnya dibuat nanti di media. Tetapi kita harus menganalisis begitu. Menganalisis. Sehingga yang terakhir adalah solusi. Jadi setelah kita menganalisis, maka kita memberi solusi. Akhir dari tulisan kita, itu harus ada solusi yang kita beri. Sehingga apa? Tulisan kita itu bisa menjadi masukan yang sangat berharga bagi orang-orang yang menjadi tujuan dari tulisan kita. Terutama misalnya pemangku kebijakan pemerintah atau para pengawas program misalnya DPR dan lain sebagainya. Saya pikir ini enam elemen penting dalam tulisan kita ketika kita ingin menulis sebuah tulisan opini ataupun artikel yang mungkin akan kita sajikan dalam media petak, elektronik, atau media online lainnya. Saudara-saudara semua, selanjutnya ini adalah bagian yang penting dari tiga enam elemen tadi. Apa pesan yang ingin kita tulis? Jadi apa pesan yang ingin disampaikan dari tulisan? Itu penting. Ketika kita menulis, apa pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan kita? Karena itu bagian penting dari ketika kita menulis. Yang kedua, mengapa tulisan atau isu tersebut penting? Ketika kita menulis sesuatu, kita akan melihat. Kenapa isu atau tulisan yang kita tulis itu penting begitu? Itu juga kita harus melihat. Tulisan itu penting tidak? Itu bagian penting. Yang berikut, apa pendapat Anda terhadap isu tersebut? Jadi ketika Anda merasa bahwa Anda sudah membuat pesan, tulisan itu penting, maka pendapat Anda terhadap isu itu apa? Isu yang Anda tulis itu. Yang keempat itu data tadi saya sampaikan. Jadi, apa data untuk memperkuat pendapat Anda? Ketika Anda sudah berpendapat, maka data-data itu penting. Untuk memperkuat pendapat tersebut. Apakah data yang Anda itu sudah akurat? Dari mana sumber data tersebut? Itu harus ada. Misalnya kita tadi saya bilang, menulis di pake meskinan, kita ambil data BPS misalnya. Maka ada data BPS, tapi juga misalnya data-data dari lembaga-lembaga yang lain yang kita rasa punya korelasi dengan isu yang akan kita tulis. Dan kita tulis ke meskinan, maka kita ambil data-data lain. Selain BPS, data-data misalnya dari pemerintah, kalau ada datanya kita ambil. Dan sumbernya itu harus jelas. Yang berikut, bagaimana menganalisis Anda? Menganalisis data tersebut. Bagaimana analisis Anda terhadap isu tersebut? Jadi, setelah Anda mengambil data, Anda menganalisis tentang isu yang Anda tulis. Nah, ini simulasi. Simulasi pertama ini, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi, yang pertama itu rumuskan dalam satu kalimat. Jadi, tidak lebih dari 30 kalimat. Yang kedua, apa tema tulisan Anda? Jadi, tema itu penting. Apakah tulisan tersebut aktual? Nah, itu. Ini pertanyaan-pertanyaan, ketika nanti Anda menentukan tema, Anda harus lihat. Pulisan ini aktual tidak begitu. Hangat tidak. Yang berikut, apa pesan yang ingin Anda sampaikan dalam tulisan Anda? Pesan apa yang akan Anda sampaikan dalam tulisan Anda? Sesuai dengan tema yang Anda akan tulis. Nah, ini contohnya, mungkin teman-teman bisa lihat di situ di slide. Jadi, tema ini saya tulis di sini. Saya ingin menulis tentang pekerjaan rumah Kabinet Jokowi dalam menyelesaikan lemahnya tata keluar pemerintahan lokal di Papua. Ini tema begitu. Jadi, kita sudah menentukan. Oh, tema yang saya akan tulis ini tentang pekerjaan rumah Kabinet Jokowi dalam menyelesaikan lemahnya tata keluar pemerintahan lokal di Papua. Yang berikut, pesan. Kita tulis lagi. Saya ingin mengatakan bahwa lemahnya tata keluar pemerintahan lokal dipengaruhi oleh buruknya seleksi dan kandidat kepala daerah oleh partai politik dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Nah, itu pesan yang akan kita sampaikan. Nah, yang berikut, data. Apa data-datanya? Survei tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh DPR pada tahun 2008 sampai 2017 menunjukkan bahwa buruknya tata kelola pemerintahan lokal dalam arena birokrasi. Setelah kita sudah mendapatkan data, terakhir solusi. Apa solusi yang kita bisa tawarkan atau Anda tawarkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan lokal di Papua? Jadi, ada solusi yang Anda harus berikan. Jadi, Anda sudah menentukan tema, pesannya apa, data-data Anda kumpulkan secara baik, berimbang, begitu. Tidak hanya dari satu sisi, tapi dari sisi-sisi lain Anda kumpulkan. Setelah itu, Anda mulai, oke, solusi saya akan saya tawarkan itu, ini. Ketika Anda sudah menentukan ini semua, maka Anda mulai menulis. Menulis dari tema, pesannya apa, data-data Anda masukkan, Anda analisis dia, setelah itu Anda beri solusi. Yang berikut itu, memulai menulis. Setelah Anda merumuskan pesan tulisan, mulailah menulis. Ketika Anda sudah merumuskan tadi, seperti yang saya jelaskan di atas tema, pesannya apa, terus datanya apa, dan solusinya, Anda mulai menulis. Setelah itu, dukung argumen Anda dengan data-data penting yang menunjukkan bahwa hipotesis Anda benar. Tapi kalau hipotesis ini, teman-teman, mahasiswa itu pasti sering mendengar, sering juga mengalami, kalau ada yang menulis tugas akhir, itu pasti. Jadi, Anda harus didukung argumen dengan data-data penting yang menunjukkan bahwa hipotesis Anda itu benar. Setelah itu, Anda juga dapat memulai dengan memikirkan judul terlebih dahulu. Jadi, Anda harus memikirkan judul. Judul apa sih yang menurut saya bisa tepat untuk menulis. Pilih judul yang singkat, padat, dan menggambarkan isu. Jadi, judul itu harus singkat, padat, dan menggambarkan isu. Itu masalah yang akan Anda tulis. Yang berikut, setelah dapat judul, Anda dapat memulai dengan menulis lead. Lead itu pesan, judul itu, terus pres, lead kita di bawah itu apa yang kita sampaikan. Lead, jangan sampai lebih dari 20 kata. Dan harus membaca, berpikir, dan melanjutkan baca. Jadi, judul kita itu mempengaruhi, judul kita dan lead kita itu mempengaruhi orang untuk membaca. Ketika judul kita tidak menarik, lead juga tidak menarik, maka orang tidak akan membaca tulisan kita sampai akhir. Maka di sini ditekankan bahwa judul kita itu harus singkat, padat, dan menggambarkan isu tulisan yang kita menulis secara keseluruhan. Dan lead di bawah judul itu tidak lebih dari 20 kata. Dan harus membuat pembaca berpikir untuk melanjutkan bacanya. Terkadang kita lihat di koran misalnya artikel-artikel orang menulis ataupun ya kalau media-media lokal ini saya ya kalau teman-teman sering membaca tiga waspuluh juga ada kalau mau pini. Itu bisa jadi referensi teman-teman untuk menulis sebuah tulisan bentuk artikel ataupun opini. Kalau teman-teman membaca kompas misalnya itu ada kalau mau pini. menjelaskan tentang bagaimana judul itu dia singkat, padat, tapi menggambarkan isu. Tetapi juga lead-nya itu membuat kita berpikir untuk terus melanjutkan bacaan dari tulisan itu sampai selesai. Saya lanjut contoh judul dan lead 1 ini contoh ya teman-teman bisa lihat disitu ini contoh yang saya gambarkan ini contoh ini saya ambil dari Mas Arya Fernandes dari CCS kalau kita baca kompas itu orang CCS ini sering terlalu keluar di kompas karena judul-judul mereka itu selalu menggigit begitu. Dan lead yang mereka tulis itu selalu membuat kita untuk membaca tulisan itu sampai selesai. Ini judulnya yang ditulis dari Mas Arya ini PR Kabinet Jokowi untuk Papua. Jadi judulnya singkat-singkat seperti begitu. Jadi dia padat jelas tapi menggambarkan seluruh isi dari tulisan kita. Lead yang dibuat pemerintahan Presiden Jokowi memulai periode kedua dengan situasi politik domestik kurang menguntungkan yaitu turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa terkait revisi dan undang KPK dan konflik di Papua. Ini ditulis di kompas 18 November 2020 eh sorry ini 2019 ya kalau kita lihat judulnya saja itu sudah sangat padat jelas dan menggambarkan seluruh isi. Jadi dalam contoh ini dalam tulisan artikel yang dimuat oleh Kompas ini oleh Mas Arya ini menggambarkan bahwa judulnya dia itu sangat menggigit. Jadi orang yang baca apa sih pekerjaan rumah Jokowi Kabinet Jokowi di Papua begitu. Nah dengan lead yang ada kita bisa juga lihat. Jadi teman-teman yang ingin menulis judul dan lead saya pikir itu bagian poin penting yang harus kita perhatikan sehingga ketika tulisan kita dibaca oleh orang lain dari judul dan lead-nya saja orang ingin membaca sampai isinya habis. ini contoh kedua yang saya bikin ini tulisan saya nih teman-teman bisa lihat saya tulis tentang tambang ilegal di Papua siapa yang diuntungkan? Tambang ilegal di Papua siapa yang diuntungkan? Lead yang saya buat tambang ilegal di Papua telah beroperasi cukup lama tetapi nyatanya dibiarkan begitu saja bahkan masih minimnya langkah-langkah penegatan hukum yang dilakukan itu lead lead yang saya tawar yang judul saya tambang ilegal di Papua siapa yang diuntungkan? lead-nya di bawah itu saya pikir itu contoh-contoh yang bisa menjadi menjadi gambaran untuk saudara-saudara semua terutama mahasiswa begitu untuk bisa mulai menulis dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan karena ketika kita menulis untuk dipublikasikan ya tadi kita mempertanggungjawabkan tulisan kita di depan publik tetapi juga mempertanggungjawabkan tulisan kita di depan Tuhan karena apa yang kita tulis itu tadi dia harus berdampak terhadap masalah atau isu-isu yang kita angkat saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan berkait dengan langkah-langkah kita ketika nanti kita ingin menulis artikel atau opini ada enam poin penting yang tadi saya sampaikan di atas itu menjadi acuan terpenting dari saudara-saudara semua ketika ingin menulis sebuah artikel atau ingin menulis sebuah opini yang akan saudara-saudara publikasikan baik itu dalam bentuk di media ataupun lewat hukum misalnya mungkin nanti saudara-saudara mau pikirkan untuk menulis yang pertama pesan signifikasinya pendapat data analisis dan solusi baik itu beberapa lain yang saya sampaikan saya ingin berpesan terakhir kepada saudara-saudara semua terutama para mahasiswa yang ingin berkaryan mengalami tulisan-tulisannya tapi juga ingin berkaryan untuk menulis buku ada pepatah yang sering saya dengar mengatakan begini ketika kita membaca itu kita 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 akan mengenal dunia jadi ketika dengan membaca saja kita bisa mengenal dunia tetapi ketika kita menulis kita akan dikenal oleh dunia jadi ketika saudara-saudara itu menulis dunia itu akan mengenal saudara-saudara jadi membaca saja itu tidak cukup karena dengan membaca itu kita hanya mengenal dunia tapi kalau ketika kita sudah menulis maka dunia itu akan mengenal kita saya tutup dengan pantun burung surga burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih baik itu saja yang saya dapat sampaikan jika ada pertanyaan yang perlu diskusikan melalui webinar ini tetapi juga dalam kesempatan nanti bertemu bisa juga ditanyakan terima kasih selamat sore saya kembalikan ke moderator baik terima kasih saudara Robert Yewen kemudian sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya itu Bapak Kurniawan Padma saya perlu sampaikan di sini kepada keynote speaker kita Bapak Alam Syah permohonan maaf karena tadi ada kesalahan teknis sehingga kami melanjutkan ke materi yang selanjutnya mengingat waktu kita yang terbatas mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Alam Syah kemudian sebelum masuk ke materi yang ketiga apakah di Bapak Alam Syah ada hal-hal yang ingin disampaikan mengingat tadi kesalahan teknis sehingga sempat berhubungan silahkan melanjutkan aja dulu nanti untuk pembahasan kita bisa diskusikan baik terima kasih stay ya baik Bapak stay by di doang diskusi baik terima kasih oke untuk selanjutnya saya memperkenalkan ke materi kita yang terakhir yang sudah tidak asing lagi disini ada Bapak Kurniawan Fatma SEMAK beliau adalah penulis buku 33 dan 44 opsi kemudian beliau juga adalah dosen akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dosen muda terbaik kita yang telah mengikuti banyak kompetisi penulisan isei di kancah lokal maupun nasional dengan materinya yaitu tips dan trik menulis isei kreatif silakan waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga kita Bapak Kurniawan Fatma apakah sudah bergabung oke baik silakan waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Kurniawan Fatma pengalaman jadi hal yang lebih kontekstual tentunya tetapi nanti saya juga akan lebih memaparkan terkait dengan struktur struktur secara lebih rinci terkait dengan penulisan esei dan opini yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa perbedaan esei dan opini jadi nanti kemudian di dalam slide yang akan saya tampilkan tentunya ada beberapa penjelasan ringkas dan juga penjelasan yang rinci terkait dengan apa perbedaan antara tulisan esei dan opini karena selama ini kemudian kita mungkin merasa bahwa esei dan opini itu adalah sesuatu yang sama tetapi ternyata dari segi struktur dan gaya bahasa penulisan itu adalah sebuah karya tulis non-fiksi yang berbeda baik di tampilan slide slide pertama saya adalah sebuah pertanyaan sebenarnya pertanyaan pemantik mengapa kemudian pemuda dan mahasiswa itu perlu untuk menulis nah ada beberapa hal yang kemudian mendasari pertanyaan pemantik saya terkait dengan mengapa kemudian pemuda dan mahasiswa itu perlu untuk menulis nah alasan pertama kemudian kenapa pemuda ini adalah pertanyaan pertama tadi terkait dengan agen perubahan tentunya jadi pemuda dan mahasiswa tersebut kemudian menjadi agen perubahan dengan cara menulis nah slide yang berikutnya adalah terkait dengan sebuah buku yang ditulis oleh Frederick Dougals jadi Frederick Dougals ini adalah seorang budak yang kemudian ada di Afrika waktu itu pada saat pemerintahan Inggris nah hanya karena tulisan diarinya jadi dia menulis diari berjudul The Narrative of the Life of the Frederick Dougals perlakuan-perlakuan yang diperolehnya dari majikannya yang waktu itu mohon maaf sedikit brutal itu kemudian dituliskan dalam sebuah buku nah apa yang hendak saya sampaikan dari buku dan kisah dari Frederick Dougals hanya karena tulisannya ini kemudian bisa menimbulkan gerakan penghapusan atau abolisi terhadap perbudakan di Afrika waktu itu jadi saya ingin memberikan sebuah portrait reel kepada kita ternyata buku itu mampu merubah atau mengintervensi sebuah kebijakan seperti itu nah slide yang berikut jadi slide berikut sebenarnya adalah slide yang kemudian hendak menunjukkan bagaimana seorang yang bernama Booker T. Washington jadi Booker T. Washington ini adalah sama seorang budak yang kemudian ada di Virginia waktu itu jadi ceritanya dia adalah seorang yang kemudian tidak bersekolah dan seorang cleaning service di Virginia waktu itu nah bukunya itu ditulis pada tahun 1901 nah buku ini kemudian memberikan sebuah portrait terkait dengan bagaimana kisah dari Booker T. Washington itu mengubah sebuah reruntuhan gedung yang ada di Virginia menjadi sebuah gedung yang dikhususkan bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan secara formal pada saat pemerintahan Inggris menjajah Virginia waktu itu nah lewat buku berjudul Up From Slavery ini kemudian dia membangkitkan gerakan untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang tidak bersekolah untuk kemudian memiliki semangat lebih terkait dengan apa yang hendak disampaikan tentunya nah slide yang berikut yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan trik-trik sebenarnya kalau trik-triknya ini terlihat di slide tetapi mohon maaf mungkin tidak terlihat di slide ya terkait dengan trik-triknya saya akan berbagi saja terkait beberapa trik yang kemudian bisa dilihat atau disaksikan jadi pertama jadi saya lanjut saja terkait dengan teknik-teknik yang kemudian perlu digarisbawahi dalam proses penulisan yang pertama adalah mengapa kemudian kita perlu menulis jadi di slide kelima saya sebenarnya tidak di screen atau layar kita ini trik yang pertama itu adalah sesuatu yang saya sebut SARCE SARCE ini adalah akronim dari sarana cerdas dengan menulis itu kemudian bisa memberikan peluang kepada kita untuk menyampaikan keresahan pendapat kita secara kritis dan juga konstruktif jadi kalau misalnya kita resah terhadap sesuatu kita kemudian bisa menuliskannya di dalam sebuah tulisan yang kritis namun konstruktif tentunya nah trik yang yang kedua tadi SARCE jadi tulisan itu adalah sarana cerdas sarana cerdas untuk menyampaikan kegelisahan dan keren hati kita terhadap sesuatu contoh waktu saya masih mahasiswa dulu tahun 2014 waktu itu saya sempat menulis di koran di Cendrawasi POS di bagian publik interaktif itu saya menggunakan keresahan saya terkait dengan pengelolaan dana kampung yang ada di Kau Paten Kerom judul tulisan saya itu adalah the solution is transferred knowledge not only transfer money nah ini cara saya untuk kemudian menyampaikan keresahan saya sebagai mahasiswa yang kemudian notabene adalah seorang aktivis jadi kan beberapa orang menganggap aktivis itu hanya mau bersuara dengan cara demo palang kampus dan segala macam saya kemudian menganggap hal tersebut sebagai cara yang kurang etis oleh karena itu saya menyampaikan keresahan hati saya dengan cara menulis waktu itu judul tulisan saya adalah the solution is transferred knowledge not transfer money dan puji Tuhan dikeluarkan di Cendrawasi POS 29 tahun 2000 nah trik yang kedua adalah ini mohon izin ini nama orang semua tanpa ingin menyinggung pihak tertentu tetapi kebetulan akronimnya mirip-mirip kalau tadi Sarce itu sarana cerdas trik yang kedua adalah KORI KORI itu adalah akronim dari kontribusi real apa yang dimaksud kontribusi real dengan tulisan itu kita bisa menjadikannya sarana untuk mengaktualisasikan karya untuk menginspirasi orang-orang lain jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah karya kita kemudian bisa menulis karya inspiratif kita tersebut dengan tujuan menunjukkan provokasi positif seperti itu nah KORI ada yang ketiga itu Magda kenapa kemudian tulisan yang penting bagi muda dan mahasiswa nilai plusnya adalah Magda karena dengan tulisan ternyata itu Magda itu singkatan dari membawa Anda keliling daerah atau membawa Anda keliling dunia nah ini sebagai sebuah teman waktu dan sampai sekarang saya juga suka mengikuti peningkat nasional tentang kompetisi menulis dan opini tahun 2018 itu saya berangkat keempat tempat yang ada di Indonesia tiga lomba yang saya ikuti itu kemudian puji Tuhan bisa membawa nama baik Papua gelora SC nasional yang kemudian diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Bali itu tahun 2018 dua tahun yang lalu saya mengikuti kategori umum dan saya memperoleh juara satu dan juara tiga waktu itu double winner lah istilahnya tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata dengan tulisan itu kemudian bisa membawa kita ke mana-mana makanya tadi saya bilang MAGDA MAGDA itu akronim dari membawa Anda keliling daerah atau keliling dunia dengan kita keliling daerah sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa itu kemudian memiliki nilai plus yaitu membangun dan memperluas jaringan kita akan bertemu para kompetitor-kompetitor yang berasal dari beragam wilayah yang sekiranya itu bisa menjadi guru bagi kita seperti itu nah hal yang terakhir saya akronimkan adalah JUNITA JUNITA itu adalah akronim judul adalah nilai tambah saya harus memberikan penegasan kepada kita semua bahwa ternyata pintu awal kita untuk membuat penulis tertarik terhadap tulisan essay dan opini kita itu ada pada judul makanya saya berikan trik ini adalah JUNITA JUNITA adalah nilai tambah JUNITA judul adalah nilai tambah saya ingin memberikan kepada kita sedikit bukan games tetapi sedikit pertanyaan reflektif kalau misalnya Anda di pilih diberikan pilihan untuk memilih dua judul ini dua judul ini sebenarnya isinya sama tetapi yang membuat beda adalah judulnya judul yang pertama judul ini hoax dalam era globalisasi membawa kehancuran bagi generasi muda yang ada di Indonesia pilihan judul yang kedua adalah holistic itu adalah akronim dari hoax dan literasi politik nah tulisan holistic hoax dan literasi politik ini adalah tulisan saya waktu juara dua di lomba jadi waktu itu nama eventnya adalah NEK National Essay Competition di Universitas Medan ini juara dua judulnya adalah holistic hoax dan literasi politik sebentar saya akan perlihatkan contoh tulisannya secara cepat saja karena tadi saya kendala teknis sudah memakan waktu presentasi dengan sangat penyak nah masih berkaitan dengan Junita atau judul adalah nilai tambah yang berikut adalah ada judul yang setelah hoax dalam era globalisasi membawa kehancuran bagi generasi muda yang ada di Indonesia dua adalah perpustakaan sebagai media dan sarana keberpihakan bagi anak-anak di pedalaman untuk melihat dunia versus jadi mohon maaf ini terkendala lagi jaringan jadi ininya tidak terganti lagi mau nijik judul yang kedua di bawah adalah pusat pilihan judul yang kedua pusat pusat itu adalah pustaka sahabat anak terpencil nah judul tulisan saya ini kemudian masuk ke dalam opini terpilih saya hanya menggunakan akronim di judulnya yang saya ingin rekankan di sini bahwa ternyata judul itu kemudian memiliki nilai tambah pada saat kita ingin menulis esai atau opini nah sebenarnya di tampilan slide saya berikut itu ada beberapa jenis judul yang kemudian bisa menjadi acuan bagi kita untuk menulis esai dan opini agar menarik provokatif atau kontradiktif contoh judul provokatif atau kontradiktif yang saya letakkan di slide ini mohon maaf tidak tampil di slide teman-teman karena jaringan di tempat saya agak sedikit lambat judul yang pertama adalah contoh ya sekarang ini lagi otonomi khusus jilid 2 sebetulnya esai yang isu yang kemudian sangat ini di Papua sekarang adalah terkait dengan itu nah judul provokatif contoh kontradiktif adalah bisa saya lagi menulis sebuah opini judul tulisan saya itu adalah kotak Pandora otsus kotak Pandora ini adalah sebuah diksi atau pilihan kata yang terinspirasi dari mitologi Yunani saya kemudian tidak akan bahas terlalu panjang terkait dengan hal ini tetapi secara ringkas kotak Pandora ini menggambarkan bagaimana otsus tersebut menjadi pro dan kontra bagi orang Papua tentunya ini judul provokatif nah judul yang berikut adalah jenis judul yang reflektif contoh judul reflektif itu adalah sebuah tulisan saya yang kemudian muncul di Jubi pada tahun 2019 judulnya adalah pemuda agent of change or agent of chance jadi yang saya ingin sampaikan adalah pemuda itu agen perubahan atau agen yang hanya aji mumpung saja nah itu judul reflektif judul yang ketiga adalah judul akronim akronim ini adalah teman-teman akronim itu singkatan jadi akronim yang baik itu adalah akronim yang kemudian memiliki aturan yang jelas yang pertama judul akronim dia berdiri sendiri itu harus memiliki makna contoh judul tulisan saya yang pernah saya tulis itu adalah terlibat terlibat kalau misalnya diartikan secara suku kata itu memiliki makna tetapi kalau saya berikan kepanjangan ternyata juga dia memiliki makna terlibat itu adalah singkatan dari terapkan literasi baca tulis jadi teman-teman kalau tertarik mau mengikuti arah pemilihan judul seperti ini hendaknya itu memiliki hal yang kemudian saya tekankan tadi jadi dia berdiri sendiri memiliki makna dia diberikan kepanjangan memiliki makna sebenarnya di tampilan slide saya ini banyak contoh-contoh yang kemudian saya ingin sampaikan terkait dengan pemilihan yang berikut adalah terkait dengan saya masuk ke dalam hal yang lebih teknis contoh untuk teman-teman ini kan beberapa teman-teman kemudian akan turus dan menulis sebuah esay dan buku tentunya yang pertama sistematika penulisan esay itu dimulai dengan menentukan isu yang hendak kita tulis contoh di dalam slide saya ini yang kemudian lagi-lagi mohon maaf tidak tampil itu ada isu reflektif terkait dengan pemuda Papua yang ideal dari isu yang ingin saya tulis ini saya kemudian membuat rancangan judul rancangan judul yang baik itu adalah rancangan judul yang menjawab isu dan juga judul yang anti-mainstream makanya pada saat saya diberikan buah tantangan untuk menulis terkait dengan pemuda Papua yang ideal saya akhirnya menulis judul esay yang berjudul pemuda sirbe pemuda sirbe sirbe itu dalam istilah Papua itu adalah andalan itu kosirbe koandalan nah tetapi saya membuat ini menjadi akronim lagi pemuda sirbe sirbe itu adalah singkatan dari sederhana inspiratif real dan berdampak yang saya ingin sampaikan dari rancangan judul saya yang sepertinya sudah tampil di screen kita ini adalah pemuda Papua itu kemudian tercermin muda yang sirbe apa yang dimaksud sirbe sederhana inspiratif real dan berdampak nah setelah menentukan tema seperti ini untuk teman-teman yang kemudian akan tulis menulis turun menulis esay dan buku kita kemudian menjabarkan saya biasanya memulai peta pemikiran tulisan itu hanya dengan tiga kerangka saja kerangka yang pertama itu saya sering sebut sebagai kolok atau pengantar biasanya prolog atau pengantar pada jenis tulisan yang saya buat itu berisikan terkait dengan kisah real kisah nyata saya bertemu dengan seseorang jadi pengantar ini supaya menarik itu kemudian kita tulis sesuatu yang betul-betul kita alami yang berkaitan dengan pemuda Papua yang ideal nah kisah pemuda Papua dengan pidatonya yang enerjik dan menyentuh yang kemudian saya sampaikan di pengantar pada tulisan saya ini sebenarnya nah entahlah kurang tahu apakah bisa berganti di teman-teman punya ini sepertinya masih belum terganti tetapi intinya bahwa setelah prolog itu kemudian kita memulai dengan isi isi ini saya akan memulai dengan oke isi ini saya akan mulai dengan menggambarkan deskripsi pemuda Papua yang ideal itu seperti apa saya kemudian akan mengangkat tiga sosok pemuda Papua yang betul-betul ada di Papua terkait dengan gerakan inspiratif mereka yang menurut saya masuk ke dalam kategori sirbe sederhana inspiratif real dan berdampak waktu itu di dalam tulisan saya ini saat tiga orang sudah bisa dilihat di screenshot jadi waktu itu saya mempresentasikan ini di auditorium munceng waktu itu lomba ini diadakan oleh cendrawasi reading center nah waktu itu tulisan saya berjudul pemuda sirbe ini meraih juara satu untuk kategori umum sebenarnya disini ada waktu Bapak Gubernur kasih hadiah tapi sepertinya susah untuk muncul lagi nah yang berikut adalah penutup atau epilog penutup atau epilog ini berkaitan dengan penegasan terkait dengan apa yang telah kita tulis nah yang berikut untuk teman-teman ini sudah mulai masuk ke slide terakhir jadi mohon maaf atas kendaraan yang terjadi tetapi sebenarnya yang saya ingin perlihatkan disini contoh kerangka tulis yang kemudian kita bisa tulis hanya dari diari kesarian kita sampai kepada kerehan yang kemudian ada di lingkungan kita nah yang ingin saya tegaskan di akhir presentasi saya ini adalah terkait dengan penulisan esai dan opini untuk kita tahu bersama bahwa esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara holistik holistik itu artinya keseluruhan dari sudut pandang pribadi dan hasil observasi makanya kalau misalnya kita menulis esai atau menjadi esais itu biasanya akan selalu ada yang namanya catatan kaki kalau opini sekali lagi teman-teman ini pembelajaran dari waktu saya kemarin ikut kegiatan lomba di Bali kalau opini itu kemudian tidak memiliki catatan kaki semua referensi yang kemudian ada di opini itu dimasukkan di dalam bagian tubuh tulisan kalau esai itu wajib kita berikan yang namanya catatan kaki contoh catatan kaki adalah contoh catatan kaki yang kemudian saya ingin perlihatkan ada di slide yang ke 18 mohon maaf tidak tampil lagi di situ tetapi contoh catatan kaki itu adalah sebuah keterangan terkait dengan makna dari sebuah referensi yang kemudian kita kutip di dalam tulisan atau makna-makna yang tidak familiar yang kemudian ingin diperjelas di dalam sebuah tulisan waktu saya tulis terkait dengan sirbe saya berikan catatan kaki sirbe itu artinya adalah pengungkapan hiprobola yang ada di Papua untuk mengungkapkan sesuatu plastis seperti itu nah itu dengan beberapa hal mohon maaf ini saya harusnya memberikan beberapa contoh tulisan yang kemudian telah ditulis tetapi mohon maaf karena di di slide tidak terlalu jelas sehingga kemudian mungkin tidak bisa terlalu kelihatan nah saya kira itu penegasan beberapa penegasan dari saya yang kemudian ingin saya sampaikan waktu berikutnya memberikan kesempatan Ibu Tor berkait dengan beberapa rekanan penting yang kami sampaikan terima kasih waktu berikutnya ke Ibu Mohon maaf kepada para peserta semua terjadi beberapa kali kendala teknis dalam kelihatan kita di sini rupa berakhir materi yang disampaikan oleh ketiga pemateri kita kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada ketiga pemateri kita yang sangat-sangat hebat dan luar biasa di sore hari ini mengarahkan kita sebagai challenge penulis saya diharapkan kegiatan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada para peserta untuk memulai menulis memberanikan diri untuk menulis karya-karya yang tidak terasa bahwa kegiatan kita di sore menjelang malam hari ini yaitu sudah tiga jam lebih saya atas sebagai moderator memberikan banyak apresiasi kepada ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa sebelum mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini seperti telah tampak di layar bahwa ada Bapak Antonius Citrawijaya beliau merupakan penanggung jawab daripada kegiatan kita selama tiga hari ini sebelum menutup kegiatan kita di sore hari ini izinkan saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada Bapak penanggung jawab kegiatan kita untuk memberikan closing statement kepada Bapak saya persilakan terima kasih buat moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk closing statement akhirnya ya selesai juga di hari ketiga peruntutan kegiatan kalau istilah teman-teman ini trilogi trilogi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas mahasiswa jadi objeknya kita ini selama tiga hari ini mahasiswa mahasiswa ini dibekali bukan hanya satu atau dua topik tetapi sampai tiga topik ya dari hari pertama sudah ada kok keren kok keren itu konten kreator era normal jadi diajak untuk mahasiswa membuat konten-konten yang menarik ya bagaimana caranya dan substansinya mau seperti apa tampilannya mau seperti apa itu dibagikan ilmunya di hari pertama lalu di hari kedua ada berkemah kemarin ya berkemah itu bersama kembangkan wira usaha mahasiswa jadi dikasih bekal lagi nih buat mahasiswa bagaimana memulai wira usaha dan yang hari ini hari ketiga hari terakhir adalah rumah ruang menulis mahasiswa lengkaplah sudah skill soft skill yang diberikan kepada mahasiswa dengan pembicara-pembicara yang luar biasa pembicara-pembicara yang ya punya track record luar biasa yang diundang di acara kita ini dan juga kita sebenarnya bersyukur ya dengan kondisi covid seperti begini kita bisa mengundang orang-orang hebat yang di luar Papua yang bisa sharingkan ilmu secara langsung ya jadi meskipun pandemi ya kita juga bisa mengucapkan syukur ya bahwa ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari tiga topik yang sudah dibahas semoga itu semua bermanfaat buat mahasiswa yang mengikutinya dari hari pertama sampai hari yang terakhir ini itu harapan kami jangkau mahasiswa saya sendiri dari hari pertama sampai hari yang terakhir dan hari ketiga ini saya mengikuti dan saya mendapatkan banyak sekali ide-ide banyak sekali ide-ide kreatif inovatif yang saya dapatkan sekedar bocoran saya sekarang ini lagi buat video ini video yang mau saya upload di youtube pribadi setelah hampir 7 tahun 8 tahun saya gak pernah upload tadi sempat ngobrol dengan Pak Kurniawan ya ini gimana nih saya ngedit video saya sudah rekam tapi ngeditnya gimana nih menulisnya cukup lama sehingga karena menulis di kertas dengan menulis untuk dibacakan transkrip di depan video itu dua hal yang berbeda butuh tantangan ya dan saya bersyukur selama tiga hari ini saya mengikuti kegiatan ini dan sangat terpakai sekali dan langsung saya praktekan nah harapan saya teman-teman mahasiswa juga mempraktekan hal-hal itu apalagi mahasiswa sekarang kan lagi masuk mau KKN nah KKN di model sekarang di era pandemi ini itu lebih ke penggunaan IT dalam apa ya menjangkau menjangkau masyarakat kalau dulu kan langsung fisik tapi sekarang kita memakai sarana IT tapi bukan hanya IT tetapi isinya juga ditingkatkan jadi bukan hanya gaya-gayaan pakai Youtube gaya-gayaan bikin vlog gaya-gayaan bikin TikTok mungkin yang paling sering TikTok di Facebook gitu ya saya nonton ya nah ketahuan dong saya tukang nonton TikTok ya nah jadi bukan hanya itu gitu ya tetapi isinya nah isinya ini Anda sudah dapatkan selama tiga hari dan hari ini sangat berharga sekali bagaimana menulis yang berbobot menulis yang lepas sebenarnya artinya apapun yang ada dalam pikiran kita ide-ide kita kita mengamati fenomena-fenomena yang ada kita diajak untuk lebih peka untuk bisa menulis itu jadi bukan hanya dilihat terus diomongkan habis tetapi apa yang kita lihat apa yang kita pahami itu semua ditulis dan itu sangat berharga sekali saya mengucapkan terima kasih untuk pemateri hari ini terima kasih untuk Bapak Alam Syah Agus dari Makassar ya kok tidak salah dan juga pemateri dari Jepura ada Bapak Robert Yewen jurnalis terima kasih saya juga mendapatkan banyak ilmu dan juga partner kolega saya di kampus Bapak Kurniawan Fatma sebenarnya bukan Bapak ya mau ke Bapak mungkin masih bro Kurniawan Fatma yang sudah sharing ini anak muda tapi sudah melewati banyak senior di kampus kalau senior-senior yang sudah lebih dari 10 tahun mengajar itu satu pun buku belum ada tetapi beliau ini mungkin 3-4 buku luar biasa itu bisa menjadi contoh yang baik bisa menjadi pemicu untuk yang lain pemicu positif untuk yang lain untuk bisa lebih berkarya dalam bentuk tulisan dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat Pak Rektor melalui Pak Dr. Virginian Desa Masu yang sebagai ketua gugus tugas COVID-19 di Universitas Cedrawasi terima kasih sudah mensupport kegiatan ini dari hari pertama sampai hari ketiga terima kasih buat Bapak bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kami khususnya di jurusan akutansi kami bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk mahasiswa di Universitas Cedrawasi itu sendiri dan juga terima kasih untuk Dr. Ibu Dr. Minario Senawi terima kasih untuk kepercayaan kepada anak-anak muda ini untuk mengelola webinar tiga hari berturut-turut saya yakin ini bukan pekerjaan yang mudah dan ini butuh perjuangan di samping diselingi dengan tugas-tugas di kantor saya yakin ini perlu perjuangan yang berat apresiasi untuk kita semua dan terakhir saya mohon maaf apabila selama penyelenggaran kegiatan dari hari pertama sampai hari ketiga dan khususnya di hari ini itu masih banyak kendala-kendala yang dihadapi ya maklum macam tadi kan banyak kendala teknis ya saya pikir itu hal yang wajar dan semoga ke depan kita bisa mencari jalan yang terbaik lagi untuk membuat webinar-webinar ini menjadi lebih efisien lebih efektif dan ini kita sudah memulainya dengan baik dan juga saya mengapresiasi mahasiswa yang sudah mengikutinya khususnya mungkin yang sudah mengikuti dari hari pertama ke hari ketiga dan hari ini semoga rajin ikut bukan karena mau hanya dapat pulsa ya mungkin kalau dia sekumpul-kumpul dapat pulsa itu dari hari pertama ke dua ke tiga terus menang kuis lagi ini bisa kumpul berapa itu di HP ya mungkin dia pulsa data 600 ribu ke apa jadi dipergunakan NBJAP kalau mendapatkan pulsa data yang saya begitu banyak baik saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan apresiasi untuk kita semua yang terlibat dalam kegiatan ini dan tetap sehat salam sehat dan sukses untuk kita semua tetap berinovasi untuk kemajuan kita di Tanah Papua salam